Membisa melihat kondisi lingkungan bukit Tampomas yang semakin kritis, sejumlah pemuda tergerak untuk menghijaukan kembali. Mereka mengajak warga dan aparat setempat untuk menanam bibit pohon di wilayah perbukitan Tampomas. Beginilah suasana penanaman ratusan bibit pohon oleh para pemuda, warga, dan aparat desa setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para pemuda Sumedang melihat kondisi Gunung Tampomas yang mulai kritis, terutama di jalur pendakian di Desa Ciberem, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. 175 bibit pohon ditanam para relawan dan aparat desa setempat. Dengan bertemakan melat di Tampomas, para pemuda ini menanam ratusan bibit pohon. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif gitu ya dari beberapa komunitas khususnya peduli lingkungan terkait dengan program melaksam Tampomas gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan kondisi ya di bawah lereng Tampomas yang sudah kritis gitu ya. Dengan peduli terhadap lingkungan rekan-rekan semua yang dibantu oleh pemerintah daerah dari Dinas, Pak Kaposek, Pak Kaposek, Pak Kaposek, Pak Kaposek. Ini menjadi inspirasi kita semua yang di inisiator oleh rekan-rekan yang komunitas peduli lingkungan. Sehingga nanti masyarakat juga semualah bisa berpartisipasi sehingga mudah-mudahan Gunung Tampomas ini bisa kembali hijau. Kegiatan ini untuk menghijaukan kembali kawasan Gunung Tampomas. Apalagi dengan kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan, cukup kritis sehingga harus ada perhatian khusus. Diki Guntara, Bandung TV